Tahapan masa kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Serentak tahun 2024 berlangsung mulai 25 September hingga 23 November tahun 2024 pendatang. Selama tahapan kampanye, masing-masing pasangan calon diminta jaga kondusivitas agar pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, Lutfi Adi mengatakan, sejak bertanggal 25 September tahun 2024, untuk pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 saat ini telah memasuki tahapan kampanye terhadap masing-masing pasangan calon. Untuk jadwal dan aturan tahapan kampanye, sebelumnya KPU Kabupaten Mempawah telah memberikan sosialisasi kepada masing-masing pasangan calon. Berdasarkan jadwal, untuk tahapan kampanye yang akan dilakukan masing-masing pasangan calon, berakhir hingga 23 November pendatang. Masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Mempawah tahun 2024 diminta agar dapat menjaga kondusivitas. Di mana tahapan kampanye akan dimulai tanggal 25 September sampai tanggal 23 November. Di tanggal 25, pelaksanaan kampanye berjalan aman, lancar, damai, sesuai dengan prinsip-prinsip jadwal. Jadi zonanya yang kami berikan, kaitan dengan jadwal, tetap prosesnya adalah pasangan calon menyampaikan kepada kami. Kemudian yang kedua, nanti kaitan dengan izin dan yang lain kan tetap disampaikan STTP yang keluar dari kepolisian. Ketua KPU Kabupaten Mempawah, Lutfi Adi meyakinkan selama tahapan kampanye di Kabupaten Mempawah akan berjalan dengan aman dan lancar. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama disertai dengan tanda tangan masing-masing pasangan calon untuk menciptakan kampanye damai pada saat deklarasi pada beberapa waktu yang lalu. Dari Kabupaten Mempawah, Dimas Saputra melaporkan.